Siapa wanita paling cantik di Indonesia saat ini? Tentu bakal berbeda-beda jawabannya karena persepsi orang soal sosok cantik itu tidak selalu sama. Tapi kalau pertanyaan ini dilontarkan kepada orang-orang Jawa zaman dulu, maka jawaban mereka pasti sama dan merujuk ke satu orang, yaitu Ken Dedes. Ken Dedes adalah permaisuri dari Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari di Malang, Jawa Timur. Hal itu menjadikan Ken Dedes sebagai ratu pertama kerajaan Singasari, yang juga disebut sebagai ibu dari para raja-raja. Ia kemudian dikenal sebagai leluhur wang Sarajasa, terah raja yang berkuasa di Pulau Jawa, dari kerajaan Singasari hingga Majapahit. Konam Ken Dedes digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik bagaikan bidadari. Ken Dedes awalnya mungkin bukan siapa-siapa. Wanita yang jadi ibu para raja Jawa ini dahulu cuma gadis biasa, dan anak seorang pendeta. Tapi ia sudah masyur di desanya sebagai gadis paling cantik. Saking cantiknya, hanya dengan satu tatapan Ken Dedes seorang pria bisa langsung ingin untuk meminangnya. Tapi Ken Dedes bukan wanita murah yang mau dengan sembarang pria. Kecantikan Ken Dedes benar-benar fenomenal. Gara-gara fisiknya yang seperti bidadari itu, tanah Jawa pernah tumpah dengan darah. Tapi meskipun demikian, Ken Dedes adalah wanita yang melahirkan raja-raja yang juga membawa Jawa dalam kegemilangan. Dengan fisik yang benar-benar luar biasa, siapapun yang melihat Ken Dedes pasti terpana. Siapapun itu tidak terkecuali seseorang dengan pangkat tinggi seperti Tunggul Ametung. Tunggul Ametung diceritakan hanya sekali saja melihat Ken Dedes, tapi ia seperti dipelet oleh ajian paling dahsyat. Tidak hanya jatuh cinta, tapi langsung ingin menikahi sang gadis cantik itu. Saking cintanya Tunggul Ametung dengan Ken Dedes, si pria terhormat ini sampai melakukan hal amoral. Di ceritanya dulu Ken Dedes dipaksa untuk jadi istrinya setelah sebelumnya si gadis ini diculik. Sampai sebegitunya Tunggul Ametung menginginkan Ken Dedes. Tunggul Ametung hanya sebentar saja memiliki si wanita cantik ini. Sama seperti Tunggul Ametung, alasan Ken Arok begitu mencintai Ken Dedes adalah karena fisik. Sudah sejak lama Ken Arok curi-curi pandang kepada si wanita cantik ini, terutama ketika disuruh Tunggul Ametung untuk memberikan pengawalan. Dan puncaknya adalah ketika Ken Arok mendampingi Ken Dedes, saat si wanita maha cantik itu berjalan-jalan ke sebuah taman. Kisahnya diawali dari Ken Dedes yang tengah menaiki sebuah kereta kencana, kemudian tiba-tiba memutuskan untuk turun. Ken Arok pun serta-merta mempersilahkan majikannya itu. Ketika itu tanpa sengaja, kain Ken Dedes tersingkap dan menunjukkan betisnya yang bersinar. Mendapati pemandangan seperti ini, Ken Arok pun benar-benar terhipnotis berat. Seketika kekagumannya berubah menjadi cinta mati yang membuta. Ken Arok cukup waras untuk kemudian menanyakan perihal pemandangan indah yang dilihatnya itu, kepada seorang pendeta yang juga gurunya Ken Arok. Setelah mendengar penjelasan Ken Arok, si pendeta langsung berujar kalau Ken Dedes bukanlah wanita biasa. Ia akan melahirkan Raja-Raja Jawa dan siapapun yang bisa memberi istrinya, maka ia pun akan menjadi penguasa. Mendengar hal tersebut, cinta mati Ken Arok makin membuncah. Tersirat sudah rencana gila di otaknya untuk membunuh Tunggul Ametung dan mengambil Ken Dedes sebagai istrinya. Entah kebetulan atau apa, tapi ramalan si pendeta memang 100% benar. Memperistri Ken Dedes membuat Ken Arok jadi Raja, serta dari istrinya lahirlah para leluhur Raja-Raja Jawa. Sejak awal Ken Dedes tidak pernah bisa jatuh cinta kepada Tunggul Ametung. Wanita cantik ini menikah dengan Tunggul Ametung hanya karena terpaksa saja. Bukannya tidak setia, tapi Ken Dedes seolah masih mencari pendamping sejatinya, tatkala masih bersanding dengan Tunggul Ametung. Dan satu-satunya pria yang menarik perhatiannya adalah Ken Arok. Bukti yang paling jelas tentu saja ketika Ken Dedes mau dipinang oleh Ken Arok. Padahal Ken Arok adalah pria yang membunuh sang suami di depan matanya sendiri. Kalau bukan karena cinta, alasan gila apalagi yang membuat Ken Dedes mau menerima Ken Arok. Apalagi saat itu, Ken Dedes juga mengandung Anusapati, buah cintanya dengan Tunggul Ametung. Banyak literatur yang menyebutkan jika Ken Dedes memang mencintai Ken Arok. Tidak hanya dianugerahi fisik yang bisa membuat pria terhipnotis, alasan kenapa Ken Dedes begitu menarik adalah lantaran ia pandai melakukan perawatan tubuh. Ken Dedes sangat bersinar, kulitnya begitu halus, bersih mulus. Ken Dedes memang lekat sekali dengan ciri ini. Ken Dedes diketahui selalu menggunakan ratus untuk menjaga kecantikannya. Bahan-bahannya sendiri terbuat dari berbagai jenis bunga, serta kayu-kayu yang harum baunya. Tidak hanya itu, ia juga selalu menggunakan wangian entah dari bunga atau bupa yang wangi. Soal menjaga tubuh, ini menjadi pelajaran penting bagi wanita sekarang. Ken Dedes yang sangat cantik saja ternyata begitu telaten merawat dirinya. Sayangnya zaman dulu belum ada kamera. Kalau sudah tercipta kamera dijamin kita akan terpikat juga melihat wajah Ken Dedes. Kecantikan Ken Dedes diceritakan memang sangat luar biasa. Kalau tidak, tidak mungkin rasanya sampai terjadi pertumpahan darah gara-gara dirinya. Kecantikan Ken Dedes yang sangat tersohor ini juga termaktub dalam berbagai kitab-kitab kuno. Begitulah pembahasan kali ini tentang sosok kecantikan Ken Dedes leluhur dari Raja-Raja Jawa, dan tunggu pembahasan menarik lainnya di video berikutnya.